Selamat pagi, kita ada di bandara Domingos Edward Oso, ini bandara Sorong, jadi kita bisa lihat ini pesawat Garuda, sedang persiapan boarding Ini hari Rabu, jam 8 nanti akan terbang, ini kondisinya kita bisa lihat, bandaranya cukup bagus Nah ini adalah bandara menuju, kalau dari Jakarta ke Sorong ini, untuk ke Raja 4, jadi bandara Raja 4 itu kalau mendarat, mau ke Raja 4 kesini dulu, Sorong dulu Nah ini di ujung sana, ini adalah para calon penumpang yang akan berangkat ke Jakarta, kita bisa lihat di ujung sana itu ada pesawat Garuda ya Nah nanti kita masuk dari sana, setelah di cek, setelah tiketnya di cek, kemudian masuk lewat sana dan bergerak dari ujung sana itu, jalan kemudian masuk ke sana Nah ini ruang tubuhnya cukup banyak, jadi ini bandara, apa namanya, Domingos Edward Oso ini, bandara pintu masuk ke Raja 4, jadi memang cukup ramai biasanya kalau sebelum pandemi, orang yang akan berkunjung ke Raja 4 ya Nah lewat sini nih, oke kita lihat kesini ya, ini cukup kosong yang disini, kosong Ini fasilitas free charger Bisa disini Oke Kita bisa lihat ya Ini juga sama, scan market Yang untuk kedatangan Ini untuk COVID-19 Bandaranya seperti ini, kayak ombak ya, karena memang ini daerah laut Jadi dari bandara ini, menuju Raja 4 itu naik kapal kurang lebih 1 jam sampai 2 jam Dan dari seorang kelihatan, pulau-pulau itu Pulau-pulau itu kelihatan Nah itu Oke ini ya, nanti jam 8 kita siapkan working Kondisinya seperti ini Bandaranya, bandara baru ini Di bandara di Indonesia itu rela itu sudah bagus-bagus Seperti juga bandara Domingos Edward Oso atau Deo Airport Oke itu menggambarkan ya, kondisi bandara Sorong Deo Airport Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh